Halo semuanya, selamat datang kembali di Sailor's GI EXP dan untuk video kali ini gue bakalan ngebahas tentang Genshin Impact di versi 1.1 yang akan mendatang Genshin Impact bentar lagi akan mendapatkan update di 1.1 nya oh iya bang bagaimana cara ngeupdate nya sedangkan kita download nya di aplikasi Tab Tab seperti yang abang tunjukin waktu itu tutorialnya, nah gue juga bakalan kasih tutorialnya nanti jadi tenang aja, gak bakalan setengah-setengah gue bakalan kasih tutorialnya oke kita bakalan ngebahas aja tentang versi 1.1 di Genshin Impact yang mendatang disini ada bintang baru yang akan mendekat berita update sistem baru oke disini ada reputasi kota disini yang paling menonjol menurut gue bukanlah hanya untuk cara baru yang banyak yang dinantikan sistem reputasi kota juga menurut gue sangat unik coy so dimana reputasi kota ini adalah sistem terbaru yang akan hadir di versi 1.1 nah dapat berbicara dengan NPC tertentu bro di reputasi kota ini terus menerima misi dari mereka untuk meningkatkan reputasi dengan meningkatkan reputasi kalian bisa mendapatkan berbagai hadiah reputasi yang menarik jadi kita juga bisa berinteraksi dengan NPC tertentu oke rincian sistem reputasi disini yaitu syarat untuk membuka reputasinya disini di apa namanya dijelasin yang adventure itu pemain harus mencapai level 25 kalau di bawah 25 itu tidak akan bisa event reputasi sistem kebalik pak ya pokoknya mah itu untuk membuka reputasi ini kalian harus di atas eh bukan di atas mencapai level 25 untuk membuka sistem reputasi kota kalau di bawahnya tentu aja gak bakalan bisa oke good buat kalian yang sudah di atas 25 yang belum cepat naikin aja disini ada seorang motor lewat biasa gue record di pinggir jalan oke next nomor kedua syarat membuka reputasi kota di monstad nah disini di monstad dan liu itu berbeda ya syarat membukanya jadi kalian perhatikan aja untuk di monstad terlebih dahulu itu menyelesaikan quiz arson pengembara yang menangkap angin hidup di prolog bagian 1 sedangkan di reputasi liu itu menyelesaikan quiz arson sampai jumpa master masa lampau di chapter bagian 2 oke setelah membuka reputasi kota monstad travel dapat berbicara ke koordinat connect of various herta ya untuk menjelaskan lebih lanjut jadi kalian harus berbicara di koordinat connect of various namanya herta kalian cari aja nanti untuk di liu travel dapat berbicara di sekretaris bagian urusan sipil mister yu untuk penjelasan lebih lanjut kalian coba aja ke mister yu di liu di kota liu ya bukan di monstad di liunya cara untuk menaikkan reputasinya misi wilayah menelesaikan berbagai misi monstad dan liu untuk menaikkan reputasi untuk kota tersebut jadi kalian menelesaikan berbagai misi di monstad dan liu untuk menaikkan reputasi kayak penjelasan dunia membuka harta karun menemukan oculus oculus bukan oculus membuka teleport weapon dan menelesaikan aktivitas penjelajahan lain juga akan meningkatkan reputasi jadi kalian membuka teleport weapon mengaktifkan teleport weapon juga menelesaikan aktivitas penjelajahan yang lainnya juga bisa meningkatkan sistem reputasi mengalahkan target bounty juga bisa meningkatkan reputasi kota bounty akan diperbaharui setiap minggu di hari senin ya bounty ini seperti di apa ya namanya boss yang naga sama yang si serigala mungkin ya itu kan tiap per minggu aktifnya itu per minggu jadi ya mungkin seperti itu juga nah ini nih yang menariknya gua disini ada hadiah reputasinya itu sayap bro saya bro mablus mablus oke sering meningkatkan level reputasi kamu bisa membuka blueprint peralatan fitur khusus di kota style kartu name resep makanan wind gildernya ini nih wind dan hadiah menarik lainnya oh hadiah reputasi akan dijelaskan lebih rinci di bawah nah ini dia hadiah reputasinya claim oke gua belum bisa nge-claim ini punya orang di level 1 2 3 4 5 6 dan 7 ini berbeda-beda ya dan windnya ini di keberapa ya ke 8 kah gak tau pokoknya ini cantik banget ini windnya warna biru oke peralatan anemokulus resonansi stone geokulus resonansi stone nah ini nih yang gue kurang mengerti juga sih apa untuk mencari geokulus gitu keberadaan geokulus kita bisa scan gak tau juga sih cara mendapatkan blueprint terlalu tan capai reputasi kota monster level 2 untuk mendapatkan blue oke jadi syaratnya itu monster level 2 dan liu level 2 oke kita singkatin aja dan ini dia bahan-bahannya kalian bisa cek aja ya nah disini ada hal yang enak lagi buat pengguna yang tidak mempunyai venti seperti gua ini yang gachanya selalu ampas oke nah setelah menggunakan wind crater dekati anemogrenum agar dapat disimpan secara otomatis ke dalam wind crater iya kah hmm dan disini maksimalnya itu paling banyak itu 5 anemogrenum jadi cuma bisa 5 aja saat digunakan sebuah arus angin nah seperti contoh gambar ini aja ya gak usah dibaca lagi soalnya gua bakalan dirinciin aja semuanya kita baca sama-sama aja pahami sama-sama dari awal sampai akhir video ini hanya untuk mereview ini aja kok dan wind catcher ini tidak dapat digunakan saat sedang bertarung dan untuk nomor 3 ini kondensi resin nah gua juga kurang paham ini maksudnya apa coba kalian komen aja di bawah ini gimana maksudnya kalian jelasin aja di kolom komentar soalnya gua juga kurang paham ini maksudnya apa dengan menggunakan crafting base kita membuat ya disini drivernya dapat mengonsumsi 1 crystal cord crystal cord itu kayak gimana ya gua lupa 40 original resin dan 100 moro untuk membuat kondensi resin ini berarti butuh 40 original resin original resin sedangkan 1 resin aja original resin ini 8 menit ini kayak ngalahin bos elektro ya butuh kan 20 original resin dengan cara ini traveler akan mendapatkan hadiah sebanyak 2 set oh ini keuntungannya juga sih ada satu keuntungannya juga dan traveler hanya bisa menyimpan paling banyak itu 3 buah doang di dalam tas jadi tidak bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu aja dan di nomor 4 ini sangat membantu banget ini benar-benar membantu walaupun ada batasan dimana kita bisa membuat pintasan makanan di area apa ya di area layar kalian jadi tidak perlu ngebuka tas terus klik tombol makanan baru kita makan si paimon eh paimon itu makanan yang lainnya gitu jadi disini udah ada pintasan aja gitu tapi syaratnya itu monster level 5 itu syaratnya kalian bisa ngebuatnya oke nah ini dia contohnya jadi hanya 3 saja sayang banget hanya 3 tidak bisa lebih jadi ada pintasan untuk makanan kita gak perlu ke tas terus mengambil makanan dari situ beli di dalam partimu ada seorang karakter yang telah gugur makanan pembelian hp di dalam itu akan otomatis berganti menjadi makanan pembangkit hidup dan sebenarnya untuk pembangkit hidup itu sekarang-sekarang sekarang juga bisa sih jadi karakter kita udah mati kita klik aja karakter itu dan langsung ada hanya saja ini dipermudah lagi jadi kalau karakter kita mati disitu kita langsung klik pintasan itu sendiri jadi gak usah double click lah kayak gitu aja dan untuk nomor 5 itu kita mendapatkan satu kompor ya kita bisa memasak dimanapun kita berada gunakan peralatan ini untuk memasang sebuah kompor portable ini makin canggih banget ya dan syaratnya itu capai reputasi kotaliu itu level 5 jadi ini masing-masing level itu bisa membuka apa ya menu-menu baru gitu jadi benar-benar bermanfaat banget nanti juga ada yang namanya web teleport portable juga pasti di bawahnya ada kompor portable ini akan rusak bila karakter bertempur di dekatnya oh jadi ini bisa rusak ya jadi gak usah minta ember nyalakin hampinya setelah dipasang peralatan adeptus ini akan memasuki waktu call down selama 300 detik setelah itu ya hilang nah disini nih yang gue tadi bilang teleport weapon ya dan disini reputasi kota harus level 6 di monstat ya jadi baru bisa diaktifkan ini teleport weapon portable nya dan cara menggunakannya itu gunakan peralatan portable weapon ini untuk menciptakan weapon sementara lokasi kamu berada weapon ini akan bertahan selama 7 hari jadi selama satu minggu ini akan bertahan disini di tempat yang kamu buat gitu kalau kalian ngebuatnya di boss yang namanya boss apa serigala itu akan bertahan disitu jadi kita bisa pindah tempat dengan enak lah gak terlalu ngikutin teleport weapon bawahan dari Genshin Impact jadi kita bisa ngebuat sesuka hati dimana teleport itu mau dipasang dan menciptakan portable weapon baru akan menghilangkan portable weapon yang telah terpasang sebelumnya kemungkinan besar ini hanya bisa dipasang satu aja kali ya atau enggak coba komen aja di bawah siapa tau ada yang lebih paham juga kita belajar bersama oke Anemo Treasure Compest dan Geo Treasure Compest disini ada lagi yang ketujuh cara mendapatkannya itu monster level 6 dan Liu level 6 sama-sama level 6 nih jadi ini juga sangat membantu buat kalian untuk mencari peti-peti yang ada di sekitar kalian yang terdekat bukan yang terjauh tapi yang terdekat yang dekat aja menjauh yang menjauh mendekat contoh kecilnya ada harta karun di depan kalian tidak tau gunain ini dan kalian akan diarahkan ke harta karun itu dan disini juga ada cooldown masing-masing jadi ketika kita gunain ini terus tidak ada peti harta karun disitu juga masuk cooldown 5 detik aja sedangkan kalau kita menemukan harta karun dan kita membukanya itu cooldownnya menjadi 30 detik nambah lumayan banyak ya dari 5 sampai ke 30 detik wow dan disini juga ada style kartu nama loh sedangkan gue yang dipakai itu yang panah dan disini juga bakalan ada banyak resep resep baru ya oke kalian baca aja sendiri ketika kalian mencapai level 8 di reputasi kota monstrat kalian bakalan mendapatkan sayap ini bro wow mamelun sedangkan untuk kota liu kalian akan mendapatkan yang warna gold ini keren so mungkin video dari gue sampai disini aja dulu untuk edisi kali ini see you next bye bye di next video jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan share juga jika kalian tidak suka dislike aja jangan ragu oke mohon dukungannya agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi oke see you next bye bye di next video gue saylos bye sayonara